...kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kita untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini bisa salah satunya dengan rumus. Nah, kita Pak Yud di sini akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendapatkan rumus ABC itu. Nah, sekarang caranya sebagai berikut. Jadi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita akan ubah sebagai begini. Kita akan ubah menjadi AX kuadrat plus BX sama dengan minus C. Nah, ini maksudnya konstanta ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sekarang, kita perhatikan bentuk AX kuadrat plus BX ini. Kita akan jadikan ini kuadrat sempurna. Nah, kalau ini kita jadikan kuadrat sempurna, maka harus koefisien X kuadratnya itu harus 1. Oleh karena itu, kita ini akan bagi semuanya dengan A. Kalau ini dibagi dengan A, maka AX kuadrat dibagi dengan A adalah X kuadrat. Kemudian B per X dibagi A adalah B per AX. B per AX kemudian sama dengan minus C dibagi A, ya minus C per A. Nah, ini semua sudah dibagi dengan A. Sekarang, supaya ruas kiri ini menjadi kuadrat sempurna, maka ini harus ditambah dengan setengah koefisien X dikuadratkan. Nah, setengah koefisien X kuadrat, setengah koefisien X-nya adalah B per 2A. Kemudian ini kalau dikuadratkan, dikuadratkan akan menjadi B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, bilangan inilah yang akan diadisikan, A akan ditambahkan di sini supaya menjadi ruas kiri ini kuadrat sempurna. Nah, kemudian bentuknya akan baru karena ditambah dengan ini. Jangan lupa, kalau ruas kiri ditambah dengan B kuadrat per 4A, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat, supaya nilainya tetap, supaya persamaan ini tidak berubah. Sehingga akan menjadi X kuadrat plus B per AX ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, ini kalau ruas kiri ditambah B kuadrat per 4A kuadrat, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan bilangan yang sama. Sehingga ditambahkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat, dikurangi ini, ada tadi ya, min C per A. Ya, kita lanjutkan. Min C per A. Nah, kita lanjutkan. Sekarang, begini. Ini akan menjadi kuadrat sempurna. Akan menjadi kuadrat sempurna, yaitu dari X plus B per 2A dikuadratkan. Ini menjadi kuadrat sempurna seperti ini sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat minus. Nah, sekarang ini penyebutnya A kita samakan menjadi penyebutnya 4A kuadrat. Ini kita jadikan 4A kuadrat. Nah, kalau dijadikan 4 kuadrat, yaitu 4A kuadrat dibagi A itu 4A, kalikan dengan C menjadi 4AC. Nah, begitu ya. Sekarang ini bentuk kuadrat sempurna. Nah, sehingga nilai dari X plus B per 2A-nya itu adalah plus atau minus akar dari, ini akar ya, B kuadrat minus 4AC, B kuadrat minus 4AC per 4A kuadrat. Nah, jadi seperti begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan menjadi X sama dengan ini B-nya, B per 2A-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus B per 2A ditambah atau dikurang. Nah, sekarang ini. Ini akarnya kan sampai ke bawah. Ya, artinya 4A kuadrat juga itu termasuk di dalam tanda akar. Sehingga ini bisa dikeluarkan dari tanda akar menjadi 2A. Sehingga di sini, minus B per 2A ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. Jadi, sekarang 4A kuadratnya itu kita keluarkan dari tanda akar menjadi 2A. Sekarang, ini dua pecahan. Dua pecahan yang penyebutnya sudah sama. Sehingga kita bisa jadikan satu. Kita bisa jadikan satu menjadi minus B, ini penyebut, plus atau minus akar dari ini, B kuadrat minus 4AC, B kuadrat minus 4AC, ya. Per 2A. Nah, inilah rumus ABC itu. Jadi, kita ulang sekali lagi, bahwa untuk menentukan harga X-nya itu, kalau kita mempergunakan rumus, akan menjadi minus B, plus atau minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. Inilah rumus ABC yang kita kenal itu. Jadi, sekali lagi, bahwa dari mana asalnya rumus ABC itu? Itu adalah dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita ubah, kita ubah, kemudian mempergunakan kuadrat sempurna. Sehingga didapat bahwa X ini, ya, min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat.